Halo Sobat Medkom, kembali lagi di Medkom Update. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meresmikan atau mengizinkan kembalinya aktivitas masjid di DKI Jakarta. Salah satunya adalah Masjid Nursiah Daud Paloh yang terletak di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Dan saat ini situasinya sudah ada sejumlah jemaah yang akan mengadakan atau melaksanakan ibadah sholat Jumat. Namun dalam pelaksanaannya, jemaah ini harus diwajibkan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan seperti yang bisa dilihat di belakang saya, terdapat beberapa protokol peribadatan. Salah satunya adalah menggunakan masker dan juga membawa peralatan ibadah sendiri seperti sajadah dan mukena. Lalu bisa kita lihat di sini, di belakang saya sudah ada beberapa jemaah yang mulai memasuki area masjid ini. Dan diawali dengan pengecekan suhu tubuh seperti yang bisa terlihat di belakang saya. Selain itu, para jemaah juga diberikan kantong untuk menaruh sandal atau alas kaki selama ibadah. Dan nantinya pelaksanaan ibadah ini akan menerapkan pembatasan sosial, yaitu saling menjaga jarak antara satu jemaah dengan jemaah lainnya. Selain itu juga, CEO Media Group News yaitu Muhammad Nirdal Akib mengatakan bahwa pelaksanaan protokol ini akan dilaksanakan dengan ketat untuk agar jemaah bisa beribadah dengan tenang. Selain itu, protokol kesehatan ini juga dilakukan untuk menyambut kenormalan baru sehingga nantinya diharapkan seluruh jemaah bisa disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan dalam beribadah. Selain itu juga, Nirdal mengatakan masjid ini akan memperlakukan sistem buka-tutup. Jika akan jadwal ibadah, maka masjid ini akan dibuka. Dan setelah ibadah selesai, maka masjid ini akan ditutup sementara untuk dilakukan pembersihan dan baru akan dibuka kembali setelah ada jadwal masjid atau jadwal ibadah selanjutnya. Dan demikian Metcom Update kali ini. Nantikan Metcom Update selanjutnya. Terima kasih telah menonton!